Kasih Allah menembus pemberontakan manusia yang berdosa Nah oleh sebab itu benar apa yang dikatakan oleh komentator Alkitab Albert Barnes Allah membenci dosa tetapi mengasihi orang yang berdosa Jadi jika hari ini kita merasa bahwa kita adalah orang yang berdosa Mungkin kita merasa bahwa hidup kita begitu kelam Hidup kita begitu pekat di dalam dosa Mungkin hari ini yang kau berkata Saya seorang penjudi Saya seorang penjina Saya adalah seorang pemabuk Saya adalah seorang pemakai narkoba Saya adalah seorang pembunuh Saya adalah seorang suami yang berperingai buruk Saya adalah seorang istri yang tidak menghormati suami Saya adalah anak yang durhaka Saya adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab Bahkan mungkin engkau berkata saya adalah seorang penyembah berhala Bahkan engkau berkata saya adalah seorang ateis Dengarkan kabar baik ini Allah mengasihi engkau Allah mengasihi engkau Allah mengasihi engkau Dia mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal Datang ke dalam dunia Untuk mencari engkau Dan aku orang yang berdosa Kau engkau merasa Tuhan saya orang berdosa Justru bagi engkau dan aku orang yang paling berdosa ini Kristus datang ke dalam dunia Dia datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang sehat Tapi dia datang untuk mencari orang yang sakit Seperti engkau dan aku